Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bunda dan sobat Umah Kembang Fatimah dimanapun berada Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan channel Umah Kembang Fatimah Semoga video yang kami tayangkan bermanfaat bagi sobat semua Kami juga berdoa semoga bunda dan sobat semua senantiasa dalam keadaan sehat Dan dimudahkan segala urusannya serta senantiasa dalam kasih sayang Tuhan yang maha kuasa Bunda dan sobat yang cinta tanaman hias Pada serial tanaman hias bagian ke-31 ini kami akan membahas tanaman senggani Senggani Bagi sebagian besar orang, tanaman senggani ini mungkin hanyalah tanaman liar yang keberadaannya dianggap sebagai tanaman pengganggu atau gulma Namun, bagi orang yang tahu, dengan keindahan warna bunganya, senggani sebenarnya bisa dibutidayakan atau dimanfaatkan sebagai tanaman hias yang cantik Tanaman yang biasa tumbuh liar di pekarangan, kebun, atau ladang ini memang belum banyak dipublikasikan sebagai tanaman yang kaya manfaat Dari berbagai sumber yang kami baca, tanaman perdu yang berkembangannya tergolong cepat ini merupakan tanaman asli Indonesia Yang mempunyai manfaat sebagai obat herbal dan pengawet alami pada makanan Manfaat tersebut diperoleh dari hampir semua bagian tanaman, mulai dari daun, bunga, dan buahnya Senggani mempunyai kandungan senyawa tanin, steroida, triterpenoida, dan flavonoid Sementara senyawa kimia yang sudah berhasil diidentifikasi adalah flavonoid, tanin, dan saponin Mengutip catatan dari Jurnal Ilmu-ilmu Hayati tahun 2009 yang diterbitkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Bahwa tanaman senggani dapat dimanfaatkan untuk berbagai pengobatan Manfaat obat yang dapat diperoleh dari tanaman senggani antara lain sebagai obat luka Disentri, diare, sakit gigi, hipertensi, dan obat kumur Senggani mempunyai banyak nama daerah Misalnya, di Jawa disebut sebagai senggani, sengganen, keluruk, kemanden, atau herendong Sementara di Sumatera disebut sebagai senduduk Sedangkan nama ilmiah dari tanaman ini adalah Melastoma malabatricum Dengan mengetahui manfaat dan melihat keindahan bunganya Kita bisa memanfaatkan senggani sebagai tanaman hias dan tanaman herbal yang layak untuk dibudidayakan Jadi, tidak lagi menganggapnya sebagai gulma Anda pun morfologi tanaman senggani adalah sebagai berikut Pertama, akar Akar dari tanaman senggani adalah akar tunggang yang tumbuh memanjang ke bawah Kedua, batang Batang tumbuh tegak, berkayu keras, bulat, dan bercebang banyak Ketiga, daun Daun tunggal bertanggai dengan posisi saling berhadapan Warna daun hijau berbentuk bulat telur Ujung daun meruncing dengan tepi daun rata Masing-masing daun memiliki tiga tulang daun yang melengkung Dan yang keempat, bunga Bunga berwarna ungu muda dengan kelopak bunga berjumpah imam Demikian bunda dan sobat pencinta tanaman hias Penjelasan singkat tentang tanaman senggani Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!